Selamat pagi sahabat, ketemu lagi di channel Ica Video saya kali ini berisi trik cepat memahami dan menjawab soal kepribadian pada ujian pengetahuan pendidikan profesi guru tahun 2020 Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe serta tetap menonton lonceng agar sahabat mendapat pemberitahuan untuk video saya yang selanjutnya Selamat menaksikan Bapak, Ibu, Guru, Sahabat sekalian ini adalah soal kepribadian sesi 1 dimana nanti setiap sesi saya akan berikan 15 soal setelah ini saya akan berikan video lagi yang berisi soal kepribadian sesi 2 Nah, pada video ini yang akan saya berikan adalah trik cepat memahami soal dan menjawab soal yang merupakan soal ujian pengetahuan yang perlu saya tekankan di sini soal uji pengetahuan itu ada 3 jenis yaitu kepribadian, pedagogi, dan profesional Nah, untuk soal kepribadian sendiri untuk soal UP, rata-rata soalnya analisis panjang dan untuk menjawab sahabat perlu menganalisis terlebih dahulu trik cepat yang saya berikan ini dengan cara meng-highlight keywordnya jadi dengan meng-highlight keyword pada soal dan pada jawaban itu akan mempermudah sahabat untuk secara otomatis mengingat mana jawaban yang merupakan keyword pada soal atau dengan soal yang berbeda tapi jenis yang sama sahabat akan dapat mengetahui jawaban mana yang paling tepat karena untuk soal kepribadian ini sahabat dari tahun yang sebelumnya itu setiap opsi memiliki nilai di mana di sini ada 5 opsi ABCDE dan nilainya itu 1-5 jadi jawaban terbaik memiliki skor 5 dan jawaban terburuk memiliki skor 1 tentunya sahabat jika sahabat bisa menjawab dengan skor maksimal 5 pada sebagian besar soal atau jika memimpinkan seluruh soal kepribadian maka itu akan membantu untuk menambah nilai total pada ujian pengetahuan soal kepribadian ini banyak orang menganggap remeh tapi sebenarnya soal ini harus sahabat harus benar-benar memahami menjawabnya karena ini sangat membantu dengan sistem persekoran 1-5 itu sangat membantu sahabat untuk menambah poin atau nilai total pada uji pengetahuan nantinya ya kita langsung ke soalnya soal nomor 1 apabila seseorang memilih menjadi insan beriman pada Tuhan maka menurut Anda sikap mental seperti apa yang paling penting dimilikinya nah disini keywordnya adalah insan beriman kepada Tuhan maka kita harus memilih jawaban yang berkaitan dengan keyword ini kemudian yang diminta adalah sikap mental jadi bagaimana sikap mental kita sebagai insan yang beriman kepada Tuhan ini adalah keyword pada soal kemudian kita lihat ke opsinya disini opsinya ada 5 menurut saya saya tekankan lagi karena disini setiap opsi itu memiliki skor 1-5 jadi jawaban pada soal kepribadian ini kita pilih jawaban yang terbaik sehingga skor yang kita dapatkan itu skor maksimal yaitu 5 nah dari kelima opsi ini menurut saya jawaban yang terbaik itu jawaban yang A sahabat bapak ibu guru bisa baca terlebih dahulu opsinya saya tidak akan baca ke satu-satu karena terlalu lama opsi yang A disini keyword yang sesuai dengan keyword yang diminta pada soal itu mempercayai nah mempercayai disini merupakan sikap mental jadi sikap mental kita sebagai insan yang beriman pada Tuhan itu sikap mentalnya mempercayai kemudian disini juga ada pengawasan dan pemeliharaan Tuhan jadi ada kaitannya dengan Tuhan ini ya jawabannya jadi sesuai sahabat nah yang diminta adalah sikap mental sebagai insan yang beriman maka jawabannya sikap mentalnya mempercayai kaitannya dengan Tuhan soal nomor 2 komitmen pribadi dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari menurut anda lebih banyak diwujudkan dengan nah keywordnya disini adalah komitmen dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan ketuhanan maka menurut saya dari 5 opsi ini jawaban yang paling tepat adalah yang B dimana komitmen kita yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah peduli dan memiliki keinginan melolong sesama sudah jelas dengan mewujudkan ini berarti kita berkomitmen terhadap ketuhanan untuk opsi yang lain sahabat mungkin menurut sahabat itu ada opsi yang mendekati dengan ini dengan opsi yang B atau mungkin ada opsi yang menurut sahabat lebih cocok bisa jadi itu opsi dengan skor yang 4 atau 3 seperti itu kalau opsi dengan skor 1 dan 2 itu biasanya terlalu jauh kaitannya dengan soal nomor 3 berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya metode manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural ini kewujudnya adalah kepekaan meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap apa tata nilai dalam masyarakat multikultural nah disini dari 5 opsi itu yang paling cocok itu yang A widia wisata kita tahu dengan mengadakan widia wisata itu dapat meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural kita lanjut ke nomor 4 pernyataan yang paling tepat menggambarkan keyakinan Anda yang sesungguhnya tentang tugas keguruan nah disini yang diminta itu pernyataan yang paling tepat kemudian yang sesuai dengan yang menggambarkan keyakinan tentang tugas keguruan maka jawaban yang paling tepat adalah yang B posisi strategis guru sebagai pengelola mutu pendidikan peserta didik nah ini tugas keguruan yang dimaksud disini adalah hakikat guru profesional jadi yang menggambarkan keyakinan terhadap guru profesional ini yang B guru profesional itu memiliki posisi yang strategis sebagai apa sebagai pengelola mutu pendidikan nah jadi kewetnya posisi strategis sebagai pengelola mutu pendidikan nomor 5 ketika bekerja bersama dengan rekan sesama guru Anda akan kewet pada soal adalah bekerja sama dengan sesama guru jawaban yang paling tepat menurut saya yang ada hubungannya dengan bekerja sama dengan sesama guru itu jawaban yang paling tepat itu yang B menyediakan waktu untuk membantu kelancaran tugas bersama nah disini kewetnya tugas bersama dengan sesama guru jadi sesuai ya yang diminta soal adalah bekerja sama dalam bentuk apa membantu lancaran tugas bersama kemudian dengan sesama guru disini juga ada sesama guru soal nomor 6 pada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik tindakan pertama mana yang Anda pilih nah keyword di soal ini adalah tindakan pertama yang Anda pilih pada saat pertemuan dengan orang tua yang gunanya untuk melaporkan kemajuan belajar jadi dari kelima opsi ini menurut saya opsi yang paling tepat adalah opsi yang A jadi tindakan pertama ketika membagikan rapor kemajuan belajar itu yang perlu kita lakukan adalah mematorkan hal positif terlebih dahulu hal positif apa dari kemampuan dan minat belajar siswa sehingga ketika orang tua mengetahui hal positif dari kemampuan dan minat belajar peserta didiknya orang tua itu akan tergerak berbicara dengan anaknya lebih lanjut jadi setelah memperkan hal positif baru kita nanti akan menjelaskan mengenai kesulitan-kesulitan belajar siswa tentunya jika ada lanjut ke nomor 7 bekerja sistematis menurut Anda yang utama adalah ketika keywordnya adalah sistematis dan yang utama nah menurut saya dari kelima opsi yang paling tepat adalah yang C bekerja bertahap sesuai rencana memperoleh capaian proses pembelajaran yang lebih baik jadi kaitan dengan soal bekerja sistematis sistematis berarti bertahap dan sesuai dengan rencana kemudian yang utama adalah apa mencapai proses pembelajaran yang lebih baik nomor 8 sebagai seorang guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda-beda tentu Anda memiliki cara tersendiri menghadapinya pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terkait hal tersebut adalah nah yang diminta di soal adalah tindakan yang mewakili kita ketika ada peserta didik yang memiliki masalah yang berbeda nah bagaimana tindakan atau cara kita keyword disini permasalahan yang berbeda dari kelima opsi ini menurut saya jawaban yang paling tepat itu yang A ketika ada permasalahan yang berbeda tindakan yang sebaiknya kita lakukan yang pertama adalah mendengarkan keluhan kemudian setelah mendengarkan keluhan kita melayani kebutuhan dan minat masing-masing siswa nah disini ada kata masing-masing masing-masing ini sesuai dengan keyword pada soal permasalahan yang berbeda artinya membutuhkan solusi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keluhan masing-masing siswa soal nomor 9 seorang siswa yang Anda kenal tengah menghadapi masalah keluarga yang berat dan nilai-nilai pelajaran yang diperoleh menjadi menurun maka pertama Anda akan mengambil langkah diminta pada soal adalah langkah pertama kemudian keyword yang selanjutnya ketika siswa menghadapi masalah keluarga yang berat sehingga nilai pelajarannya menurun disini ada masalah keluarga kemudian nilai pelajarannya menurun jadi ketika ada masalah keluarga nilai siswa tersebut menurun tindakan pertama kita apa menurut saya opsi yang tepat itu yang B yang perlu kita lakukan pertama ketika siswa memiliki masalah keluarga yang berat adalah mengajak siswa berbicara dari hati ke hati keywordnya disini dari hati ke hati nanti setelah bicara dengan siswa dari hati ke hati kemudian kita akan mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan siswa tersebut sehingga dapat membantu siswa untuk mengatasi nilai pelajaran yang menurun nomor sepuluh tindakan mana yang anda pilih ketika ada seorang siswa anda mengalami kemalangan keywordnya adalah tindakan ketika siswa mengalami kemalangan dari kelima opsi menurut saya jawaban yang memiliki skor tertinggi adalah opsi yang A dimana tindakan kita yang pertama menemui kemudian berusaha mengetahui bagaimana perasaannya setelah itu memberi dukungan jadi tindakan ketika siswa mengalami kemalangan itu pada opsi A itu lengkap menemui mengetahui kemudian memberikan dukungan soal nomor 11 saat ini anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah apa yang akan anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut jadi pada soal nomor 11 ini digambarkan anda sebagai guru baru 3 bulan bekerja kemudian menjadi guru pengganti mata pelajaran matematika karena guru pengganti berarti matematika ini bukan mata pelajaran yang seharusnya bapak ibu guru sahabat ampuh kemudian mengajar 5 kelas berarti digambarkan disini bapak ibu guru sangat sibuk jadwalnya menjadi padat ditambah lagi dengan tugas non-akademik nah siswa yang kesulitan dan nilai ulangannya rendah ini keywordnya apa yang akan anda lakukan untuk menghadapi situasi tersebut nah untuk menghadapi situasi dengan siswa memiliki nilai ulangannya rendah maka dari kelima opsi ini yang paling tepat menurut saya opsi yang A jika nilai ulangannya rendah kita perlu memberi pelajaran tambahan di luar jam belajar jadi keywordnya pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk sibuk ini digambarkan pada soal karena sudah menjadi tanggung jawab saya nah ini tanggung jawab ini kaitannya dengan keprofesian kita karena ingat sahabat soal kepribadian ini adalah soal yang jawabannya menggambarkan kepribadian kita sebagai guru yang profesional lanjut nomor 12 jika anda melihat kurangnya fasilitas ruang laboratorium serta peralatan untuk praktikum yang kurang lengkap sebagai guru apa yang akan anda lakukan keywordnya disini fasilitasnya kurang sehingga untuk praktikum itu kurang lengkap tindakannya apa nah dari kelima opsi menurut saya opsi yang paling tepat itu yang A ketika kita memiliki ruang laboratorium dengan fasilitas yang kurang maka yang sebaiknya kita lakukan itu berinisiatif mengajak siswa melakukan praktikum dengan laboratorium alam bebas nah ini keywordnya laboratorium alam bebas dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alami kejadian alami nomor 13 saat ini anda adalah seorang guru yang sedang izin belajar untuk studi S2 pada suatu ketika anda dihadapkan dengan tugas kuliah yang menumpuk dan waktu pengumpulan mendesak tapi di sisi lain anda juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan saat mengajar apa yang anda lakukan untuk keyword pada soal disini digambarkan bahwa ada tugas kuliah yang menumpuk kemudian kita juga harus mempersiapkan materi pada saat mengajar karena kaitannya dengan kepribadian yang profesional maka yang sebaiknya kita lakukan menurut saya yang paling tepat itu yang C karena apa? karena kaitannya dengan manajemen saya akan berusaha menjalankan kedua aktivitas saya dengan melakukan manajemen waktu dengan baik tetapi yang menjadi prioritas adalah mengajar jadi tetap kuliah dan mengajar itu keduanya dilakukan dengan manajemen waktu yang baik tetapi ditegaskan disini prioritasnya adalah mengajar karena tugas orang guru jelas mengajar untuk opsi lain yang juga mendekati menurut pembahasan dari teman-teman saya ketika mengikuti uji pengetahuan yang sebelumnya opsi yang mendekati yang lain itu yang A kenapa? karena disini ada mempersiapkan materi mengajar terlebih dahulu kaitannya dengan tugas sebagai guru terlebih dahulu baru selanjutnya mengerjakan tugas kuliah kalau menurut saya disini kurang tepatnya adalah karena di opsi tidak menggambarkan bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik maka saya memilih opsi yang C sebagai jawaban saya nomor 14 Anda dikerima sebagai guru di SMA swasta yang ada di Surabaya sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja selain itu Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja apa yang akan Anda lakukan? kemudian pada soalnya disini apa yang harus kita lakukan dengan kepadatan jadwal mengajar selama 6 hari kerja kemudian mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja karena kaitannya dengan kepribadian yang profesional maka menurut saya dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat yang menggambarkan kepribadian kita yang sebaik-baiknya adalah yang B saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya nah ini keywordnya meskipun tempat mengajar jauh ini sesuai dengan soal dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan ini juga sesuai tugas tambahannya yaitu tugas administrasi nomor 15 soal terakhir pada bagian 1 Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah namun sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut bagaimana Anda menyikapi soal tersebut jadi yang diminta adalah bagaimana sikap kita ketika kita diminta melakukan penelitian agar efektivitas sistem pembelajaran meningkat tetapi sekolah tidak memiliki dana dari kelima opsi menurut saya yang paling tepat itu opsi yang B mengapa? karena ketika diberi tugas oleh kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian maka sebaiknya saya akan tetap melaksanakan tugas sampai tuntas karena sekolah tidak memiliki dana maka saya akan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan mengurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik hasil yang terbaik disini yang dimaksud adalah meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah jadi sesuai ya keyword pada soal dan keyword pada jawaban demikian untuk soal keperibadian bagian 1 saya akan lanjutkan bagian 2 pada video saya selanjutnya jangan lupa like, komen dan subscribe bagi yang belum subscribe silahkan bagikan video ini agar teman-teman sahabat bapak ibu guru sekalian juga ikut terbantu ketika melihat video ini untuk bapak ibu guru sahabat yang membutuhkan soft file soal keperibadian bagian 1 dapat didownload pada link yang saya sertakan di deskripsi di bagian bawah video saya terima kasih sampai jumpa bye